Terdiri pemula seringkali terjebak oleh istilah market maker atau yang sering kita sebut sebagai bandar. Sehingga mereka bukannya sibuk untuk mencari ilmu, malah mereka sibuk untuk mencari broker mana yang aman. Padahal sudah seringkali saya bahas bahwa broker yang aman dan nyaman ada pada broker XM dan juga MIFX. Broker XM untuk legalitas luarnya dan broker MIFX untuk legalitas indonesianya. Oke lalu seperti apa sih ciri-ciri broker market maker yang selalu mencurangi nasabahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Banyak sekali oknum-oknum yang bicara bahwa kita harus menghindari broker market maker atau broker bandar. Nah disini saya akan luruskan terlebih dahulu persepsinya ya supaya kalian semua nggak tersesat ya teman-teman. Nah saya akan buatkan analogi yang mudahnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita berbicara mengenai jualan ayam oke. Ada nggak sih bandar ayamnya? Ada ya berarti ada market maker ayam. Kita jualan daging sapi ada nggak sih bandar sapinya? Ada berarti ada bandar sapi atau market maker sapi. Oke jadi di semua bidang, di segala bidang apapun memerlukan yang namanya bandar. Agar harga jualnya, harga pasarnya jelas. Jadi di forex pun sama halnya seperti itu. Kalau misalkan di forex tidak ada market maker atau tidak ada bandar, maka harganya tidak akan jelas. Harga pasarnya tidak akan jelas ya teman-teman. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwa semua broker forex adalah market maker. Bahwa semua broker forex adalah bandar. Jadi kesimpulannya di segala bidang apapun harus ada market maker-nya, harus ada bandarnya. Oke. Dan banyak juga yang bilang bahwa kita itu jangan trading di broker market maker. Kita itu jangan trading di broker bandar. Eh giliran mereka mau trading, mereka tanya. Leverage-nya berapa di broker A? Leverage-nya berapa di broker B? Itu kan pertanyaan yang konyol ya. Padahal yang menyediakan leverage adalah market maker. 1 banding 100, 1 banding 500, 1 banding 1000, dan seterusnya. Itu yang menyediakan adalah market maker. Yang menyediakan adalah bandar. Bayangkan jika tidak ada market maker, maka kalian harus trading dengan modal 1,4 miliar. Kalian harus deposit 1,4 miliar. Seperti yang kalian ketahui bahwa kontrak standar di forex adalah satu lotnya sama dengan 10 ribu USD atau 1,4 miliar. Apa kalian sanggup? Apa kalian bisa untuk memiliki modal minimal 1,4 miliar? Belum tentu kan? Jadi kesimpulannya harus ada market maker, harus ada bandar. Oke. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau kita tidak boleh trading di broker market maker atau di broker bandar, maka saya bisa tegaskan dia tidak tahu apa-apa di dalam dunia forex. Oke. Dia 0 di dalam dunia forex. Sebelum keintif videonya, saya mau kasih berita gembira buat kalian. Dalam rangka menuju 20 ribu subscriber di channel Ilham TV ini, saya akan mengadakan event giveaway dengan total hadiah 400 USD plus 25 t-shirt dari broker XM. Dan hadiahnya akan dibagikan saat channel Ilham TV ini mencapai 20 ribu subscriber. Lalu apa saja sih syaratnya? Syarat yang pertama adalah tentunya kalian wajib subscribe channel ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Untuk syarat yang kedua adalah, semua peserta giveaway wajib join di grup Telegram khusus event giveaway ini. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan untuk syarat yang ketiga, ini adalah syarat yang paling inti. Yaitu kalian wajib trading di broker XM. Dan registrasi melalui link XM yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tapi buat kalian yang sudah memiliki akun XM, kalian nggak perlu khawatir. Kalian tinggal join di grup Telegram khusus event giveaway ini. Nanti di sana saya akan arahkan kalian agar bisa terdaftar menjadi peserta giveaway. Dan untuk pemenangnya akan dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah dengan total hadiah 200 USD untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing hadiahnya 100 USD. Syaratnya adalah, kalian wajib memiliki saldo di dalam akun XM minimal 50 USD. Dan untuk kategori yang kedua, dengan total hadiah 200 USD untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan 20 USD. Nah untuk kategori yang kedua ini, tanpa minimal deposit, tanpa syarat. Jadi berapapun saldo yang kalian miliki di dalam akun XM, kalian bisa mengikuti event giveaway ini. Dan untuk pemenangnya akan dihitung dari lot transaksi paling banyak. Nah buat kalian, 25 orang tercepat yang mengikuti event giveaway ini, kalian akan secara langsung mendapatkan 1 t-shirt dari broker XM. Jika pesertanya banyak, saya akan tambah lagi hadiahnya. Jadi buat kalian yang merasa sudah memenuhi ketiga syarat tadi, langsung aja kalian join di grup telegram khusus event giveaway ini. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Semoga beruntung. Oke kita masuk ke inti pembahasannya. Seperti apa sih ciri-ciri broker yang selalu mencurangi nasabahnya? Oke disini kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa market maker adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah broker market maker hybrid. Oke yang kedua adalah broker full market maker. Nah kita bicara di hybridnya terlebih dahulu. Nah untuk broker hybrid ya teman-teman. Di dalam broker ini ada yang namanya dealer. yang bertugas untuk mengawasi dan membuang transaksi nasabah yang profit beruntun atau yang profit konsisten. Nah cara mengawasi transaksi nasabah ini, dealer melakukan yang namanya yang pertama untuk yang sering loss atau jarang profit. Transaksinya seperti ini. Ketika kita klik entry buy misalnya. Nah transaksi kita langsung dieksekusi oleh broker tanpa perantara. Oke langsung tereksekusi buy. Karena sering loss. Oke. Nah tapi untuk nasabah yang profit konsisten, apa yang dilakukan dealer? Dealer melakukan pengawasan dengan cara ketika kita melakukan klik entry buy, maka broker menjadi perantara. Oke melewati broker sebagai perantara atau bridge. Dan dari bridge itu, dari perantara dilempar atau dibuang ke liquidity provider yang lebih besar. Atau market maker yang lebih besar. Jadi broker hybrid ini tetap menerima transaksi dari nasabah yang profit konsisten. Ya hanya saja dibuang atau dialihkan ke liquidity provider yang lebih besar atau ke market maker yang jauh lebih besar dari broker itu sendiri. Tidak ada kecurangan sedikitpun. Itu untuk broker market maker hybrid. Nah untuk yang kedua nih. Broker market maker full atau full market maker. Nah inilah broker yang bahaya sekali, yang sering sekali menyulitkan para nasabahnya untuk mendapatkan profit. Dengan segala cara. Nah kalau misalkan di broker full market maker ini, mereka langsung menerima transaksi dari nasabah yang profit konsisten. Melainkan tidak dibuang. Tapi mereka terima, dieksekusi oleh broker ya, ketika kita klik, dieksekusi langsung oleh broker, dan oleh broker dimanipulasi. Dengan cara misalkan stop loss kita di sini. Take profit kita di sini. Berarti kita open posisi sell. Nah candlestick itu dikenakan sedikit saja ke area stop loss. Lalu kita mendapatkan kerugian. Atau yang sering disebut dengan stop loss hunter. Oke. Nah jika kalian mengalami stop loss kalian dekat sekali dengan area entry kalian, open posisi kalian, lalu tiba-tiba kalian loss, dan lalu turun ke area take profit. Nah itu broker full market maker. Dan ada lagi ciri-cirinya dari broker full market maker ini, yaitu salah satunya, kita nggak bisa buy stop, kita nggak bisa sell stop. Ketika ada news tiba-tiba marketnya tutup, lalu setelah itu pending order dibatasi, nggak boleh scalping, dan masih banyak lagi ya teman-teman, hal-hal yang sangat janggal sekali di jenis broker yang seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah jadi kesimpulannya, semua broker forex adalah market maker. Hanya saja kita harus bisa membedakan. Yang mana full market maker, yang mana broker hybrid. Dan yang disarankan adalah broker market maker hybrid. Oke. Yang transaksinya itu cepat. Oke. Tanpa kecurangan sedikit pun. Oke. Nah mungkin sampai sini kalian bisa paham ya, mengenai market maker dan tidak ada salah paham lagi ya, dengan omongan-omongan para oknum, bahwa kita tidak boleh trading di broker yang market maker. Sedangkan semua broker forex yaitu market maker. Oke. Nah disini saya tegaskan sekali lagi bahwa, broker forex yang selalu mendapatkan ranking 1 dan nomor 2, di wiki FX, yaitu yang pertama adalah XM, selalu ada di nomor 1, ya ranking nomor 1. Yang keduanya sudah pasti legalitas Indonesia, yaitu MIFX atau PT Moneksindo Futures. Oke. Semoga video ini bermanfaat, dan menjadi inspirasi untuk kalian semua, bahwa pengetahuan mengenai broker itu sangat penting. Oke. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman trader kalian, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Saya Jin pamit, salam profit. Sampai jumpa di video selanjutnya.